DIPERSEMBAHKAN OLEH Duto silahkan, tadi ingin bertanya Iya, jadi kan, jadi kebetulan Mbak Tiang memang lulusan hukum ya Dan mungkin lebih paham tentang hukum lah dibanding saya Saya komika Mbak Tiang ngeliat UITE itu sendiri gimana Terus ke depannya ini UITE itu harusnya seperti apa gitu sih Menurut aku UITE ini dan dengan banyaknya pasal karet Justru membahayakan gitu untuk orang-orang yang mau bebas berpendapat Kadang kritik justru dijadikan terkesan menyerang Dan melanggar aturannya gitu Menurut aku harusnya itu menjamin kebebasan pendapat Menjamin bahwa ya kita bisa Apa ya, menyampaikan kritik, menyampaikan saran Itu dengan tenang Untuk mengkriminalisasi seseorang karena punya pendapat yang berbeda Itu harusnya, menurut aku pribadi ya Harusnya nggak bisa gitu Oke Saya dari tadi tuh melihat sosok Tia ya Yang sangat kuat substansinya Sementara saya banyak mendengar di masyarakat bahwa Gen Z itu sebetulnya lebih suka gimmick dan substansi gitu Nah menurut Tia sendiri sebetulnya mereka sukanya substansi atau gimmick sih Menurut aku kalau aku melihat di sosmed ya Ya ada segmen yang peduli dengan gimmick juga Ada segmen yang peduli dengan substansi Dan yang nggak salah sih Itu pilihan orang gitu Gak apa ya Cuman kalau aku lebih merasa bahwa lebih banyak yang sekarang peduli dengan substansi Dan itu banyak mulai dengan Gen Z juga gitu Apalagi misalnya belakangan ini kan ada isu Palestine tuh udah mulai rame Dan banyak yang sharing-sharing tentang Apa sih yang sedang terjadi di sana Terus gerakan-gerakan Ya itu dari anak-anak muda gitu Waktu sebagai mahasiswa ya Itu lebih cenderung ke anak depan atau anak belakang Yang duduknya di belakang atau duduk di anak depan gitu Tergantung sih masuk kelasnya jam berapa Jadi tidak berpengar pada substansi Karena dia bukan ordal Bukan ordal Dan dia bukan Gen Znya Bang Hensap juga Iya Iya Datang belakangan supaya di belakang dulunya kan Bisa juga Tapi ada sesuatu yang menarik cek fakta gitu ya Anies Basuddin dalam pidatonya kemarin bahwa hukum itu ditekuk gitu ya Baru kedua ibu katakan tadi bahwa hukum itu tidak tegak gitu ya Nah lalu ada nggak bisa dia jelaskan kepada kami sebagai cek fakta Yang akhir-akhir ini ada nggak perilaku yang tidak tegak hukum Atau katakanlah tajam ke atas Eh apa tuh Tumpul ke atas tajam ke bawah Sebagai sarjana hukum tentu tidak lepas dari pengamatan kan Ada nggak realitas itu di Indonesia terjadi Yang paling meresahkan Yang meresahkan Ya maksudnya nggak cuma satu kejadian ya Bisa dua contoh kasih Contoh saja lah Jadi makin banyak Jadi makin banyak nih Jadi Ada keputusan-keputusan yang menunjukkan bahwa hukum itu diatur kekuasaan Harusnya kekuasaan itu diatur oleh hukum Contoh Contohnya Contohnya Mungkin teman-teman tau sendiri Ada banyak Ada banyak Misalnya Banyak kasus-kasus di mana Yang seperti abah katakan kemarin Ada ibu yang mengalami KDRT Iya Dia itu Apa ya Melaporkan Tapi tidak ditindak lanjuti Mungkin karena nggak ada ordal Dan sekarang kan kemarin abah mempromosikan hotline Paris ya Iya Nah itu juga Pengacara gratis ya Pengacara gratis Jadi gimana Walaupun mereka nggak bisa bayar pengacara Harus didampingi dan mendapatkan hak-haknya di depan Di mata hukum gitu Pernah nggak orang lain Pernah nggak orang lain Mendekati ibu Butia sebagai orang dalam ketika Anies Baswede jadi gubernur Paling ini sih kayak Waktu itu ada teman-teman yang mengadain acara di Balai Kota Cuman kalau dari situ aku ya mengarahkan aja Karena mungkin mereka nanya ke aku Karena mereka nggak tahu mau hubungin siapa gitu Jadi ya aku arahkan Oh bisa kontak ke sini Berarti tetap ada prosesnya gitu ya Tetap ada prosesnya Baik Terima kasih Oke silahkan Cek fakta Ini agak-agak ringan-ringan lah Ini hubungan antar Capres Antar keluarga Capres Nah Sedekat apa sih Dia sama putranya Pak Ganjar Pranowo Katanya lah Pernah Kenal nggak sih? Kenal Kenal ya? Kenalnya kapan? Ganjar Pranowo ya? Ya Ganjar Pranowo Kalau sama alam Kita satu rombongan haji gitu Jadi Satu rombongan haji Satu rombongan haji Jadi kita sering ketemu pas lagi di Mekah gitu Pas nikah itu yang Mendisain putranya Pak Prabowo ya Jadi Waktu itu kita Kan ngobrol Pengen konsepnya kayak gimana Dikembangkan Dan Mas Didit itu kreatifitasnya luar biasa Menurut aku keren banget Dan hasilnya itu Beneran my dream wedding dress Itu Dapet Dari Mas Didit Melampaui ekspektasi Melampaui ekspektasi Nah Apa yang Bang Kohar simpulkan Dari fenomena Keakrepan anak-anak Para capres di balik layar ini? Ya Politik Memang Harus bertarung Bertarung gagasan Yuk Tetapi Hubungan antar manusia Tidak bisa dikalahkan Karena itu Antar sesama manusia Yang paling penting adalah Yaitu Untuk kebesaran Indonesia Kalau aku pribadi setuju Karena kalau misalnya Nggak ada oposisi Jadinya kan Nggak ada check and balance ya Jadi harus ada yang selalu Mengkritisi Dan sebaliknya Kalau misalnya Nggak ada oposisi Berarti ya Nggak ada yang mempertanyakan Gitu apa Yang sedang dilakukan Jadi Menurut aku Sama-sama terhormat Terima kasih Oke Terima kasih Untuk box check fakta Kita sudahi Kita lanjut ke box selanjutnya Box nomor berapa Mutiara? Tunggu Box nomor 7 Box nomor 7 Like father Like daughter Nah menurut Tia sendiri Tia tuh lebih mirip Abah atau mama sih sebenarnya Kayaknya dua-duanya deh Sebenarnya aku ngerasanya Kalau sama Abah maupun mama Dua-duanya tuh bisa bahas Soal topik apapun Karena kalau demokrasi ya Terlalu demokrasi ya Di keluarganya Bebas memutarakan pendapatan Apa ya Aku belajar dari Abah Terus Dulu misalnya Aku ngambil Kelas administrasi daerah Ya aku belajarnya dari Abah Dia ngasih tau Di lapangannya Kayak gimana Aku kan belajar teorinya Gimana Jadi Apa ya Saling belajar Terus Kadang juga Abah Nanya istilah-istilah hukum Ini tuh artinya apa sih Gitu Jadi kita saling belajar Satu sama lain Terus Apa ya Semuanya bisa jadi diskusi Karena latar belakangnya Dia kan beda-beda Mama psikologi Abah ekonomi S1 nya Terus S2 nya kan Public policy S3 nya politik Terus Adik aku Mikail Aku Tansi Jadi kita tuh ngerasa Ya Apapun latar belakang pendidikannya Kan bisa didiskusiin semuanya Waktu di kampus Abahmu tuh Kalau Ini sebagai rektor nih Iya Kalau dia marah tuh Kadang-kadang suka pakai bahasa Inggris tuh Nah ini ada sebuah Video Pesan untuk Tia ini Dari sosok yang istimewa Kita akan lihat bersama Buat Tia Sejak kecil Tia selalu jadi anak yang membanggakan Menyenangkan Dan hadirnya membuat suasana Di rumah kita itu selalu Menjadi Meriah Seru Hangat Tia itu Sepacam perkat Jadi Teruslah jadi Pribadi Yang membanggakan Terus jadi pribadi Yang membuat suasana Kekuargaan Makin deket Makin guyuk Dan insyaallah Kebahagiaan Keberkahan Selalu bersama Tia Insyaallah Tia akan terus Menjadi istri yang baik Insyaallah Nanti juga menjadi Ibu yang baik Dan nantinya Bisa menjadi Pilar keluarga Keluarga yang Sakinah Keluarga Mawadah Sebagai pasangan Suami istri Bersama Ali Dan mudah-mudahan Nanti anak-anaknya Nah itu tadi pesan Dari Abahnya Ada yang disampaikan Nggak untuk Abah Tia Untuk Abah Apa ya Mungkin bisa Lihat kamera Kalau Abah nonton nih Kalau Abah lagi nonton Mungkin kayaknya Lagi keliling kampanye Tapi kalau Abah Sempat nonton ini Terima kasih Untuk semuanya Abah Aku ngerasa Bersyukur Jadi anaknya Abah Bangga punya Abah Yang berani Yang tetap Teguh pada Prinsipnya Yang mau Membuat perubahan Untuk Indonesia Yang lebih baik Kedepannya Mudah-mudahan Abah Sehat terus Makin sering Cerita sama Tia Makin sering Ngobrol juga Mudah-mudahan Apapun itu Hasilnya yang terbaik Untuk Abah Yang terbaik Untuk Indonesia Dan Apa ya Thank you Abah For everything Terima kasih Tia Satu lagi katanya Tia ada Hade spesial Untuk Abah ya Sebuah syair yang Tia tulis sendiri ya Untuk Abah Aku ada puisi sedikit Untuk Abah Abah Adalah cinta Pertamaku Nasihatmu Menguatkan Saat aku ragu Tanganmu Membimbingku Agar aku Terus Melaju Kesabaranmu Adalah ruang Berkarya Bagiku Setiap tindakanmu Adalah penunjuk Arahku Dan senyummu Selalu kurindu Mata teduhmu Adalah api semangatku Teruslah menjadi sumber Inspirasiku Abah Bagiku Abah selalu nomor satu Semoga Berkah selalu melimpahi Jalanmu Amin Terima kasih Tetap disini Umat biasa loh Ini kedekatannya Gimana Tia Kami sangat tersentuh juga Boleh diceritakan Ini adalah salah satu foto Yang benar-benar sangat Apa ya Apa ya Tachi gitu ya Waktu aku post Pas lagi hari ayah Ini emang ya Potret Keseharian aku Sama Abah gitu Jadi Abah dateng Kita ngobrol Ketawa Terus Apa ya Ya memang Begini Sehariannya sama Abah Jadi banyak orang Yang melihatkan Abah Menyampaikan gagasan Itu pasisi Abah Lagi serius Ya dianggap serius Karena memang biasanya Pertanyaannya serius Tapi sebenarnya Abah itu Apa ya Asik banget Diajak ngobrol Abah itu kadang ya Jokes bapak-bapaknya keluar Gitu Agak garing Kadang Jadi Ya He's just My Abah Gitu Pesan untuk anak-anak Di luar sana Agar mungkin Bisa memiliki value Yang baik Dari seorang Mutiara Apa silahkan disampaikan Untuk teman-teman semua Menurut aku Untuk memiliki value Yang baik Kita harus pertama Tahu Apa yang baik Apa yang salah Apa yang patut Apa yang enggak Dan pegang Prinsip-prinsip itu Secara teguh Dan Apapun itu Mudah-mudahan Kita bisa melaluinya Dengan baik Dengan Lancar Jadi Fokuslah Pada tujuannya Jadi apapun tujuannya Fokuslah Pada itu Dan jangan dengarkan noise Di sekitarnya Mudah-mudahan teman-teman Semua sukses semua Amin Baik Terima kasih sekali lagi ya Silahkan duduk kembali Mutiara Dan itu tadi Pemirsa Terima kasih Untuk Mutiara Yang sudah hadir Di Q&A kali ini Memberikan inspirasi Buat kita semua Dan juga para panelis Yang sudah kepo Dan mengulih-ulih Tentang sosok Mutiara Semoga Menginspirasi Anda Semuanya Apa yang kita diskusikan Dan kita bicarakan Dan Pemirsa Tentu saja Salah satu hal Yang memang Menjadi pegangan kita Tadi Proses yang sangat penting Untuk mencapai suatu tujuan Mencapai mimpi Haruslah dengan proses Dan juga Kita harus bisa Memberikan dampak Dengan apa yang kita miliki Di bidang apapun Dengan pekerjaan apapun Dan terima kasih Sekali lagi Untuk Mutiara Yang sudah menjadi Bidang tamu Dalam Q&A kali ini Dan juga para panelis Terima kasih Dan tak lupa Terima kasih juga Untuk sarung gajah duduk Legenda Nusantara Yang ada tulisan Arabnya Saya Yohana Margarita Untuk diri Terima kasih Atas kebersamaan Anda Dan juga segenap kru yang bertugas Karena setiap pertanyaan Selalu ada Jawaban Karena harus ada itunya Terima kasih Terima kasih Silahkan Sidang scriptinya lulus ya Thank you Dipersembahkan oleh Terima kasih